Habis itu kita ke Juventus Kalo Juventus, hmm udahlah Orang ini gak bikin transfer pun udah pasti juara seri A tau klan Kayak udah ada jaminan orang kalo ngelatih Juve minimal juara seri A Jangankan Pirlo, si lingkar itu pun kalo disuruh ngelatih Juve, beuh Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang bursa transfer yang udah tutup semalam itu Sebelumnya, aku mau ngucapi makasih banyak buat kalian semua yang udah support channel biawak ini Sampai tembus 100 ribu subscriber Paten kali kalian lah Gak tau lagi aku mau bilang apa Apa katanya? Tapi yaudahlah ya kan Langsung aja kita bahas bursa transfer musim panas 2020-2021 Disini gak semua klub aku review transfernya Cuma yang paten atau lawak aja menurutku yang aku review Kita mulai dari seri A dulu ya Yang pertama AC Milan Ada Sandro Tonali Wih, campuran Pirlo sama Gatuso ini ku tengok Biarpun pinjam, cuma ada opsi beli 25 juta euro musim depan Terus ada Brahim Dias dari Madrid Dan Diogo Dalot dari EMU yang dipinjam Cuma aku rasa mereka masih butuh center back Agak kurang paten ku tengok center orang ini Gak macem dulu soalnya Ibrahimovic juga udah extend kontra Soalnya, dia juga salah satu orang yang berperan dalam tren positif Milan paru musim kemarin Hmm, udah 39 tahun aja masih main di AC Milan Eh siin umur 35 tahun, udah jadi tukang babak rumput di Persib Next, Inter Milan Inter ini yang lawak Barang ngerongsokan tim lain ditampung semua sama orang ini Macam musim lalu, mereka mulung dari EMU Lukaku, tuan muda yang gak pernah tua-tua Ashley yang semua ditampung orang ini Musim ini juga gitu Pemain piano kelas dunia Alexi Sanchez dipermanenkan Ultraman Vidal yang terbantai gak guna dan bikin rusuh Masuk, Kolarov udah tua tapi masih bisa dipake Masuk, tapi biarpun ngumpulin barang rosokan Si konten ini pandai dia mendaur ulang Si Lukaku lah contohnya Saking patennya sekarang, sampe lupa orang dia pernah kayak gini dulu Masuknya Hakimi Ini beli ya, bukan dapet-dapet Sama Darmian Yang dipinjam makin menambah kedalaman squad Inter Habis itu, kita ke Juventus Kalau Juventus, hmm, udahlah Orang ini gak bikin transfer pun Udah pasti juara Serie A, Toklan Kayak udah ada jaminan Orang kalau ngelatih Juve Minimal juara Serie A Jangankan Pirlo Silingat itu pun Kalau disuruh ngelatih Juve Beuh, 14 kali pun Bisa Juve dibawanya Bukan Skudeto Degradasi yang ianya Setauku, orang ini sering gonta-ganti pelatih Cuma karena pelatihnya Gagal juara Liga Champions Kalau gak juara Liga Champions Opung Buffon ini Mana diingatnya pensiun Asik mau kerja aja dia Jadi menurut aku Mereka minjam Morata McKennie sama Kesa Ya cuma buat senang-senang aja Ya kali Morata dipinjam sama Juve Karena sedih orang itu Kehilangan striker maut kita Lor Higuain Saking mautnya Pas debut di Inter Miami Dia nendam penalti Dan Beuh, melayang ah Habis itu emosi pula dia Karena dia ejek lawannya Heee, kurasa dalam hati si Pirlo Hmm, syukurlah dijual si biawak ini Hehehe Kalau kalian bingung kenapa Arthur ini Mau gabung ke Juve Mending kalian tonton videoku yang ini Biar lebih jelas Kita lanjut ke Napoli Kalau Napoli Dia gak beli banyak barang Tapi sekali beli Beuh, langsung pecah Rekor transfer pemain Afrika Dia beli pemain muda Nigeria Fitur Ossimhen dari Lille Dengan harga sekitar 80 juta euro Kalian bayangkan lah Pemain termahal Afrika sekarang Bukan sekali berdrokba Yaya Torre Atau bahkan money Cuma Harga emang gak menjamin kualitas ya kan Meguayar itu Bek termahal dunia Tapi tengoklah Kawan sama lawan aja Dia bingung bedainnya Hehehe Cuma si Ossimhen ini Punya potensi Dia skor 18 gol musim lalu Buat Lille Nah, kita tengoklah nanti Dia bisa bersinar apa enggak di Napoli Entah pun habis cabut dari Lille Jadi jarang main macam seniornya dulu Nicolas Pepe Dibelik mahal-mahal Cuma buat dipajang Hehehe Biawak, biawak Kukasih tau sama kalian ya Pepe yang asli Ya yang macam biawak inilah Napoli juga minjam baka Yoko Buat ngisi posisi Alan Yang cabut Keverton Berhasil nahan Colibali Yang diincar banyak klub musim ini Juga merupakan hal yang bagus Buat Napoli Next, AS Roma Kalau AS Roma Dia bisa nahanjek Kok nggak jadi pindah Itu juga udah bagus sekali buat aku Soalnya Dia hanya ujung tombak AS Roma ya kan Masuknya Pedro Juga menambah kuat Lini serang orang ini Tapi yang paling spesial Ya si Chris Moling inilah Dia waktu di MU kemarin itu Hancur kali mennya Tapi pas tau dia ada yang lebih hancur dari dia Hmm, udah segan kali lah Dia balik ke MU ya kan Nggak tergeser lagi posisi si biawak ini Jadi baik lawak MU Kok nggak sekalian lah Dibawa Roma tandemnya si Phil Jones ini ya kan Tengok lah Sekarang udah mulai gila si biawak ini disitu Transfer dia nih Hampir nggak jadi juga kemarin Fans Roma udah ngarep kali ya kan Jadilah please Ayolah Smalling Balik sinilah kau Tapi kalau fans Sam Yu Hmm, cabut lah kau Smalling Jangan sampai ku tengok lagi batang hidungmu disini ya Betul lah Hmm, kalau sempat tutup kemarin bursa itu Si Smalling belum pindah Fans Sam Yu udah teriak-teriak sambil nangis Buka kalian dulu weh Untuk si biawak ini aja Tolong kalilah kami Hehehehe Kau jam kali memang fans Sam Yu ini ya kan Hehehehe Itu ajalah dari seri A yang menarik buat aku Lanjut kita ke La Liga ya Yang pertama Barcelona Barcelona di transfer ini Jijik-jijik cemana gitu aku nengoknya Aku jijik Aku jijik sama mas Dari mulai si QQ dipecat Eh, salam 28 dulu lah kita openg QQ Biawak lah konol Hehehehe Sampai drama abang kambing kita ini merajuk minta cabut Tapi nggak dikasih sama manajemennya Padahal banyak kali klub yang pengen beli sini-sini Salah satunya, Manchester City Udah ngeceh sekali kemarin fans City ya kan Mulai kor-kor orang itu Weh, masuk abang kambing kami si Messi ini weh Matilah kalian semua sekali ini Tapi apa yang terjadi Messi harus stay Karena nggak bisa batal di kontraknya Yang masih ada sampai 2021 Terdiam lah fans City ya kan Makan kalian lah Messi kalian itu Hehehehe Siti sebenarnya bisa beli cash Tapi bayar rilis close-nya 700 juta euro tau kalian Banyak kali ya Buat beli kerupuk dapat berapa itu ya Di mukbangin satu kampung pun Nggak bisa habis keruasa Hehehehe Abang continue kita Juga udah balik ya kan Enak kali ya hidup kau bang Habis kau bante-bante Barcelona Masih berani kau nginjakkan kaki kau di situ ya Nggak malu kau Weh, biawak, biawak Pakai nomor 14 pula kau lagi sekarang Tak siapa idolamu Weh, baginda lorling Nggak rawat geng Hehehehe Musim ini Barcelona beli pianik Pedri Tanak mana lagi ini Tringkau Dan Sergino Des Si Des ini yang lucu kurasa Pas presentasi Gugup kali dia ya kan Hehehehe Tengok lah Tajam mana-mana jugglingnya Udah imbang-imbang sama si Bright White ini Habis Suarez cabut Si Bright White inilah yang makin nomor 9 di Barcelona sekarang Jangankan nomor 9 Nomor 10 Messi itu pun Udah diboking dia kemarin Kalau jadi Messi cabut Nggak begeter muncung kau minta nomor itu ya bang Yang dipikir Barcelona kurasa si Bright White ini Ronaldo Botak Aduh aduh Kacau kali ya Emang apa sih nggak boleh? Next Real Madrid Real Madrid musim ini Bukan macam Madrid yang real Nggak tau entah karena nggak butuh pemain Atau karena udah nggak ada duit Ya orang inilah yang tau Soalnya musim ini Mereka sama sekali Nggak ada belanja pemain Kenapa? Udah miskin kelan Nggak laku rupanya jersey si ajar ini Tapi udahlah ya kan Musim lalu aja Mereka bisa juara Apalagi musim ini Hmm Pas El Clasico nanti Yang mau dilawan pun Martin Bright White Tapi jangan senang dulu kalian biawak Kalau kalian pake strategi musim lalu Otomatis udah terbaca permainan kalian Maunya pas El Clasico nanti Hat-trick si Bright White ini Biar gantian dulu orang ini yang dibully ya kan Hojem kali pulaknya fans Madrid ini Nggak ada respeknya sama pemain ku tengok Udah dari dulu Legend macam Casillas pun Nggak dihargai ya kan Ronaldo yang udah ngasih banyak gelar Juga digitukan Sekarang korbannya Si James sama si Bill Jangan sepele kali kalian sama si Bill Gabut-gabut gitu Kalau disuruh ngejar maling Masih sanggup si biawak ini Kalian tengok lah speednya macam di video ini Tapi abis lari Ya cedera lah dia kayak biasa Biar bisa dia main golf Sekarang kita ke Atletico Madrid Atletico cukup jeli menurut aku musim ini Ditampung dia Suarez yang dibuang dari Barcelona Nggak bisa ke lempung kiri Suarez ini emang punya kualitas lah Kemarin Barcelona di bantai 28 itu pun Satu dari dua gol yang dicetak Barcelona Ya dari Suarez ini lah Bukan Martin Bradway Tapi udahlah ya kan Beda pelatih Beda pula seleranya Nggak apa-apa Bang Suarez Di Atletico Bisa kok kombo sama perempuan STM kami ini ya kan Jadi kalau perang Dia yang numbuk Kau lenggigit Cocok kali lah udah Aku berharap Ntar jumpa Barcelona Dia nyetak gol Biar selebrasi si Suarez Macam Ade Bayor dulu Ngegoli ke gawang mantan klubnya Arsenal Tengok lah Di bela-be lainnya Lari ke supporter Arsenal Di ujung sana Abis itu Sap Saking emosinya fans Arsenal Kursi pun dilempar ke si Ade Bayor ini Buat ngisi pos Thomas Partey yang cabut ke Arsenal Dipinjam orang ini juga si kecil Lari Arsenal Nuka Storera Kita tengok lah Bisa nggak Suarez Bawa Atletico juara musim ini Dari La Liga Itu aja lah yang menarik ku tengok Liga Perancis Skip aja lah Nggak ada yang menarik ku rasa Udah pasti juga PSG yang juara ya kan Lanjut ke Bundesliga ya Yang pertama Bayar Munceng Munceng juga sama dengan PSG Calon juara juga ya musim ini Musim lalu aja treble Apalagi sekarang Udah masuk Lerosana dari City Mak Makin jadilah lini depan orang ini ya kan Gena beri sama sana ini Udah macam the next robbery Apalagi Tambah striker maut kebanggaan kita ini King Eric Maxim Copomoting Bagus sekali garis tangan si Biawa ini Siapa yang kenal dia dulu pas main di Stock City Tiba-tiba masuk PSG Cabut dari PSG Masuk ke Bayer Enak kali ya Kurasa dia dibeli Munceng Biar ada yang nyetop gol si Lewandowski ini Eh Tapi kan Dia setim sama Lewandowski bang Kok dia pula yang nyetop Hei Nggak pernah kau tengok ini Udah jelas-jelas mau gol Tapi datanglah si Copomoting ini Dihentikan dia pula bola di garis Piawak kali ya Si Mbappi pun Stres tengok dia Makin paten lah Munceng udah ada Copomoting ya kan Kalau ada dia Hmm Jangankan Liga Jerman Liga Dangdut itu pun Bisa dijuari Munceng Next Borussia Dortmund Dortmund musim ini Beli youngster Inggris Jude Bellingham Emre Can Dan Mionier Tapi yang paling enak Ya nengok Dortmund Sama MU Nego transfer si Janu Sancho ini Kurasa Nego transfernya kayak gini Apa cari kak Sancho Masuk kak Tanya-tanya aja dulu Eh Berapa Sanchonya satu kak 120 juta euro kak Nggak kurang lagi Enggak lah kak Susah nyari barangnya ini kak Kasih kurang lah kakakku sayang Udah langganan pun Kakak mau berapa Hmm 60 juta lah kak Gojem kali ya Langsung setengah Ah nggak bisa kak eh Udah harga modal itu kak Yaudah lah nggak jadilah kak Purak-purak pergilah si MU ini Berharap dipanggil Tapi sampai bursa tutup Kak dipanggil-panggil Lepas lah udah Musim depan Rupanya diambil sama Liverpool Aduh Aduh Sekarang kita lanjut Ke Premier League Yang pertama Chelsea Chelsea musim ini Kayak mamak-mamak Baru dapat arisan kutengok Royal kali tau kalian Gara-gara kemarin Sempat kena transfer band Musim ini Dari mulai buka bursa Sampai tutup Mereka udah beli GX Havers Werner Cilwell Tiago Silva Malangshar Dan Edo Mendy Yang kalau di total Hampir 250 juta euro Buat semua pemain itu Sultan kali bos Sebenarnya Pembelian mereka bagus-bagus Tapi Kayaknya masih perlu adaptasi Dengan cara main lampar Si Tiago Silva aja Yang udah paten Bisa gugup main di Chelsea ya kan Blunder pula dia kemarin itu Hei Biawak-biawak Untung lah imbang Bukan macam tim sebelah itu Blunder langsung terbantai Hei Tapi Pembelian paling pas Menurut aku Ya si Mendy inilah Buat menggantikan Abang Apek kita ini Tapi sayangnya Cedera pula dia Main lagi lah si Apek Biawak ini Tengok lah pas langsung Temton kemarin Blunder lagi dia Kombo pula Blundernya sama si Joma Hei Tacem mana-mana Si kepala otak ini Hei Next Manchester City City musim ini Lumayan gak jelas lah Di bursa transfer Sama gak jelasnya Macam Guardiola Ngomong sama bangku kosong ini David Silva sama Lerios ini cabut Tapi penggantinya Cuma si Ferentores ini Emang lumayan bagus dia Tapi aku rasa Gak cukup lah buat Digantiin dua orang ini Tanggung jawab lebih besar pun Sekarang ada di pundak Si Foden Biawak ini Yang ini udah ditanggung jawabin belum bang Uhuhuh Hehehe Udah gitu Mereka gak beli bek kiri musim ini Benjamin Mendy Hmm udahlah Semenjak banyak cedera Aku gak bisa bilang Dia patent jadi bek kiri City Di Monaco kemarin Dia memang patent Tapi di City Agak kurang ku tengok Biarpun gitu Hoki si Biawak ini Tinggi kali Meskipun jarang main Tapi dia juara Liga Inggris Sama Piala Dunia bos Melihara tuyul kau kan bang Ngakulah kau Iya kau tuyulnya Hehehe Buat memperkuat posisi bek tengah Mereka beli Nathan Ek Ak Kentahe Kebacanya Ah terserah lah Tapi apanya yang memperkuat Sama Obung Fardy pun Dibabat 5-2 ya kan Hehehe Di akhir bursa Mereka beli Rubin Dias Yang aku gak tau cumanan dia mainnya Tapi kita tengok aja lah nanti ya Habis itu Kita ke Liverpool Transfer Liverpool Semenjak ada klub Emang cerdas sekali ku tengok Kalian bayangkan lah Si Tiago dibeli orang ini 22 juta euro Dan ngejual si bocil ini Ke Sheffield United 26 juta euro Semana ceritanya lebih mahal si bocil noob ini Dari Tiago Aku pun heran Eh gak usah bacot lah kau nol Ngejek-ngejek orang noob aja kerjamu Emang kau jago main bola? Main bola? Ya gak jago Hehehe Makanya aku gak jadi pemain bola Tapi kalau ngebacoti orang Aku pandai Udahlah Kalau kau gak pandai main Mending kau jadi keeper Atau jadi wasit aja Ya kan weh? Klien pun Kalau ada kawan klien yang gak pandai main Klien tumbali jadi keeper kan Kalau gak jadi wasit Ya kan? Aku klien weh Hehehe Habis itu mereka beli juta dan si Mikas Buat menambah kedalaman squad orang ini Tapi aku rasa Mereka masih butuh center back lagi Soalnya gak ada tandem yang cocok Buat si pandek ini Apalagi sekarang Si Dera pulak dia 8 bulan Habis dijekil sama pickpard Mak Kau jam kal ya Pusing lah kepala si klop ini nengoknya Tapi sepusing-pusingnya klop gak punya back Lebih pusing lah si wale nengok backnya ya kan Backnya sehat semua Tapi otaknya gak sehat Hehehe Halo motherfucking Pow Dengan cabutnya si bocil ini Siapa lagi lah yang bisa kita jadiin bahan di Liverpool Tengok ya Lord Karius udah cabut Mak Leo berkali senyum kau bewa Si bocil ini udah cabut Nah siapa lagi Oh si Adrian lah ya Lawan Astonville aja kebobolan 7 gol Apalagi lawan MU Si Megawaiar itu pun bisa hat-trick Hat-trick kegawan DG ya tapi ya Next kita ke Tottenham Tottenham di bursa ini lumayan patent lah gue bilang Ah entah cemana bacanya Ada pulak-pulak bergaris disini Habis itu ada Doherty dan Reguilon Yang dipinjam dari Madrid Ya cocok lah Bertambah baik orang ini Biar makin patent parkir busnya ya kan 8 baik nanti sekali main dibuat si Mourinho Susunannya macam rugby lah udah Hehehe Tapi transfer yang paling patent dari Tottenham Udah jelas Minjam abang kirep bel kita ini ya kan Balik lagi ke rumah dia yang dulu Abis lama merantau di Madrid Tapi udah balik ke rumah Bukannya bawa hoki Malah bawa musibah abang biawak kita ini Tengok lah Udah patent Tottenham menang 3-0 di bawah pertama Lawan Wessham Pas masuk dia Beuh full time jadi 3-3 Hehehe Udah lah bang Gak usah main bola lagi lah kau Gabut aja kok kayak dulu Sini main pass aja kita Isi goceng-goceng Hehehe Jadi itu dosa biawak Hehehe Sekarang kita ke Arsenal Kalau Arsenal Mereka beli Gabriel Magelhes Yang belum terbukti Tapi paling gak Udah ada pilihan selain David Lewis Atau Mustafi ya kan Willian pun Pembelian yang bagus Gratis juga ya kan Tapi kurasa Dia dibodoh-bodohi Sama David Lewis Makanya memasuk ke Arsenal ya Tengok lah Senyum-senyum ditindas Ya kayak ginilah Hehehe Tapi di atas itu semua Yang paling penting Auba udah perpanjang kontrak Jadi aku rasa Kalian masih bisa lah bersaing Bukan di Liga Inggris Dia piala kaleng-kaleng lah Kayak biasa Hehehe Arsenal beli Thomas Parti Dari Atletico Madrid Di detik-detik akhir Bursa transfer Langsung lah muncul slogan No Thomas No Parti Alah Macem betul kali kalian Kalian beli pemain bisa Tapi bayar maskot biawak ini Gak bisa Eh biawak apa di Nasaurus ini Ah entahlah Hehehe Saking sedihnya nasib si Gunnar Saurus ini Sampai harus si Ozil yang bayari gaji dia Biar dia tetap Jadi maskot di Arsenal Takut si Ozil kurasa dia gila Terus barbar di jalanan Abang jago Sorry bang jago Ampun bang jago Next kita ke Manchester United Hehehe Mau apalagilah dibilang ya kan Emang lawak kali lah betul Udah jelas sekali butuh back tengah Tapi yang dibeli orang ini Bocil-bocil gak jelas Pelestri Entah anak mana ini Sama Amat Dialo dari Atalanta Yang baru gabung pas Januari Kata si Papu Gomez Amat Dialo ini macam Messi Entah cara mainnya Atau cara merajutnya yang macam Messi Aku pun gak tau Oke Alex Telles Oke lah Dia pemain terbaik Liga Portugal Dia ini Eksekuter bola mati juga Dan cocok lah Buat gantiin Lukshow Yang habis dibegok-begoi Sama Maguire Tapi jangan seneng dulu kalian Alex Telles Kalau dia main di sebelah Maguire Hmm Maulah jadi Alex Teller Goblong Donny van de Beek juga dibeli Tapi gak digunain Ya buat apa juga Tengok lah mukanya Aku rasa disini dia mikir Salah masuk aku ah Kemensi tersatu lagi harusnya Tapi yang paling wow menurut aku Ya si Kavani inilah Aku udah pernah cerita Kutukan nomor 7 di MU Dan banyak fans MU Yang bilang Jadon Sancho mau dibeli Buat ngisi nomor 7 di MU ini Dortmund udah jelas Minta 120 juta euro cash Tapi MU banyak kali tingkahnya Tau kalian Sampai galang-galang fans MU Buat beli Sancho Parah kali ya Akhirnya Batelah transfer ini Tapi tiba-tiba Gak ada angin Gak ada hujan Kavani pula yang masuk Kalau lah emang mau beli Kavani Ngapain lah Mesti nunggu sampai deadline Baru dibeli ya kan Dia ini free Kalian pungut-pungut di jalan pun bisa Cuma Karena dibeli di akhir bursa Jatuhnya jadi kayak Panik baying loh orang ini Aku gak tau lah Dia bisa mengakhiri Kutukan nomor 7 ini apa enggak Tapi dari video ini Kalian bisa nilai lah Cuman apa teknisi Kavani ini Parah kali ya Kalau kalian bandingkan Sama Silinggar Beuh Udah lah Gak usah pake outro lah ya Taunya aku gak kalian tengok juga ya kan Kalau kalian mau like atau subscribe Terserah lah Gak juga gak apa-apa Oke ya weh Udah disuruh mandi aku Bye